Terima kasih Mas Jonet, ini sekarang saya bingung, saya sebetulnya tetap ingin membuka beberapa pertanyaan lagi Karena tadi sebetulnya Mas Jonet selain menyampaikan, apa ya mungkin beberapa, selain pandang teori performativitas dan hubungannya dengan tadi paparan Mutiara dan Kut, Mas Kus dan juga tentu saja sedang berlangsung di pameran FNB Jadi menawarkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan juga gitu, yang bisa kita uji bersama juga, misalnya soal apakah terus berkura-kura itu berarti dia menggambarkan, menghasilkan sebuah identitas itu Lantas misalnya ada pertanyaan, adakah yang disebut sebagai otentik ketumbusan itu apa artinya di masa di mana identitas diciptakan lewat pengulangan-pengulangan yang sebab kura-kura Atau bisa juga bertanya, relasi kuasa antara siapa yang diberi otoritas, punya otoritas untuk diakui kekurang-kurangnya sebagai sah gitu kan ya Juga tetap aja ada otoritas gitu di dalamnya, ini kalau misalnya yang memaparkan bukan Mas Kus, tapi misalnya seorang mahasiswa S1 gitu dia menggambarkan otoritasnya Tapi menggambarkan bisa saja tidak disepakati oleh orang-orang di sekitarnya, karena identitas kesepakatan gitu kan Kira-kira banyak juga nih yang masih bisa kita eksplorasi, dan ternyata mengomongin karya Apshap bisa sejauh gitu juga gitu Selama ini karya seni Apshap, tadi Ferti bilang seringkali dilihat sebagai suatu yang tinggal, menenangkan, tapi ternyata dia juga bisa membongkar gitu Menawarkan sesuatu untuk membongkar ya, kemudian jadi mengganggu ya, bukan hanya soal indah aja Jadi, apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau tadi tutupan dari Mas Jared terlalu mengintimidasi korum ini? Sehingga kita jadi, gak pede, bukan lagi lagi, ada? Silahkan, silahkan, ini kesempatan dia jangan Oh, misis, ternyata lu sanggiena, bagus Hanya listis Hanya listis, jangan berani nanya ya List-list dan, tunggu ada lagi gak nih? Kesempatan terakhir yang saya berikan, silahkan angkat pelan-pelan tangan Anda dengan betar, tidak apa-apa Ini uang aman, saya akan mencoba untuk ditutup pertama Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum, silahkan, direk teripa Mau bertanya? Pencang-pencang rumah Ya, silahkan Minta izin untuk ngambil beran-zong, boleh Ya, silahkan Mungkin ini agak, gak ikut melaporasi yang disampaikan, ini masih ada barusan Tapi, mumpung didokumentasikan dan kemudian bertemu dengan pelaku-pelaku aktrak yang cukup penting Ada mahasiswa juga, kemudian ada negara Dan Kak Ferdi yang kita yakin jaraknya masih panjang gitu Ini untuk mengingat aja bahwa Mungkin jarang disebut, tapi Pak Leber punya koleksi dan punya mimpi untuk membangun sejarah Axtra Indonesia Jadi, mumpung forumnya kesitu, kupikir ini juga salah satu reminder bahwa ada mimpi yang besar di gang kecil keparahan sana Sebetul banget dari sini Pak Leber? Pak Sule Barasuman, itu suami istri sama bulu WS Yang prakteknya, praktek apa, abstractnya konsisten banget, panjang Awalnya kan, kalau sebagai awam, tentu saja saya terintimidasi Dalam artinya, nggak punya background formal untuk menerapas visualitas Axtra Kemudian kerja di IFA, yang Indonesian Visual Art Archive, gitu Itu, intimidasi-nya luar biasa juga ya Untuk saya, menikmati pameran-pameran, punya mahasis misalnya Walaupun, ya bisa aja sederhana mengapresiasi Oh, kayaknya feeling good dan dianggung, gitu, itu juga nggak masalah Yang itu tadi dipandik sama kita dengan Oh, ini bisa jadi ruang emasipatif yang lain Karena ada pasir yang bebas banget, gitu Dan bahkan nggak diarahkan dengan teks pun nggak masalah banget Dengan karya-karya berlindung yang Terutama memainkan banyak warna, kemudian Kita pasti punya pertanyaan yang Pasti banyak pertanyaan ini maknanya apa Bagaimana kita memaknai atau mengerti ini Tapi jalannya konsisten, gitu Ada pak lebar berlindung yang panjang manak dan puluhan tahun Dan juga mempunyai data-data yang di-scorchesnya Jadi, kupikir itu ingatan aja untuk kita semua Gitu saja, terima kasih Terima kasih, Lisis itu memang suatu kewajiban ya sebagai direktur Axtra Jadi harus ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan sejarah Tapi artinya PR bersama juga ya PR bersama tadi Mas Jonet mengapresiasi Mas Kus Karena mendokumentasikan Menjamin bahwa artikulasi semua seniman yang itu muncul gitu ya Untuk dapat dipubrikan Kemudian Namanya Iva Nah, ingat itu kan pameran juga cara kita untuk memproduksi data bersama gitu Soal apa namanya, soal apa yang sedang kita lakukan hari ini Dan Lisis tadi mengingatkan bahwa Wacana dan sejarah kita soal seni abstract tuh masih banyak banget bolongnya gitu ya Barangkali juga harus di Harus di apa Dikoneksikan dengan yang hari ini gitu kan ya Apalagi tadi misalnya Saya kira kalau kita mau melihat balik ke sejarah seni Seringkali ada Sudah ada persepsi tertentu soal apa itu seni abstract gitu Bahwa dia seni untuk seni Elitis dan sebagainya Yang akhirnya menghindarkan kita untuk memeriksa ulang sejarahnya gitu kan ya Sejarah yang nyatanya yang diluar wacana besarnya Tadi Masku sempat membahas soal seniman Bali gitu kan Mungkin sebetulnya itu politik juga gitu Menggunakan seni ornament dan abstract Begitu juga tadi sayangnya Mbak Ulangir Gator harus pergi Tapi sebetulnya dia punya statement yang sangat menarik gitu Membaca ulang seniman-seniman Bandung Yang berkarya pasca 65 persis setelah Sukaruka Soeharto naik Itu sebagai suatu ekspresi trauma Dan dalam membacaan itu kan tadi trauma ternyata kata kunci yang Beresonansi juga dengan Ferdi dan Mutiara gitu kan ya Itu artinya dia memungkinkan kita untuk membaca ulang Wacana yang sudah terlanjur kita terima Saya kira terima kasih Lisis Bukan sesuatu yang ada yang mau menanggapi Saya kira itu pernyataan wajib gitu ya Saya dari Direktur Indonesian Visual Archive Oh boleh mas Silahkan Sebetulnya teman-teman di seni rupa abstract Yang khusus melukis seni rupa abstract Itu punya komunitasnya Pak Suleybar Soekarman sebagai salah satu Mungkin semacam dewan penyantunya atau dewan penasihatnya Karena ketuanya kalau tidak salah waktu itu urus noto Lulusan UNJ yang sekarang mengajar di Taman Siswa Sarjana Wiyata Itu kalau tidak salah masih ada komunitasnya seni rupa abstract Bahkan pernah membuat buku sampai dua kali gitu Coba mungkin bisa dirajak dua berasa untuk itu Makasih Khusus Kalau komunitasnya ada pasarnya gimana Nah itu belum di tinggal Nah itu Pasar di luar ini Situ kau membuka apa Bisa khusus itu Dengan komunitas itu menarik Hah? Saya beri kesempatan ini Ini kayaknya pertanyaannya mungkin agak ada lumayan penting Karena kan juga ya seni rupa Astrak biasanya sering dihubungkan dengan Pasar gitu Walaupun kalau konteks semi modern Enggak juga Karena seni realis sosialis Karena platformnya Suparno Harganya selalu lebih mahal Lebih mahal daripada seni abstract Tapi saya sendiri gak tahu kalau dalam konteks yang Ehm Hari ini Gak ada pandangan ini mungkin Cocok buat penutup Jadi seni mati ekspiring abstract artis ya Misalnya Hmm Ini kira-kira Apa ini? Karena aku tertarik pertanyaan itu hubungannya dengan Semakin artikulatif tadi Apakah karena pasarnya juga terbuka Sehingga seniman lebih muda punya dorongan untuk lebih artikulatif Ya oke Ini pertanyaannya mau saya nanti samperin ke Pendi juga Karena tadi Pendi di obrolan awal kan sempet ngomong soal Persoalan kehidupan seniman yang kadang-kadang gak bisa untuk membuat dapur mengepul gitu kan Ini pertanyaan yang realis banget nih Untuk bentuk ya Dan mudah-mudahan jawabannya optimistis Silahkan Untuk sore yang lain Untuk sore yang mendung Untuk sore yang mendung Siapa yang menjawab dulu Mutiara dulu Mutiara dulu Mutiara dulu deh Sebelum itu aku sebenernya mau nanggupin yang tadi Pak Sunedai sangat buruk Sebenernya ini mau didokumentasiin Aku mau mengucapkan terima kasih untuk berperan beliau Karena saya waktu semester ada PKL sama beliau Beberapa kali saya juga berdiskusi dan berlalu juga menjadi sosok yang menginspirasi saya sampai saat ini Lalu itu juga awal pertama saya mengenal tentang lukisan yang Maksudnya memocokkan spirit yang jujur dan lain sebagainya itu sebenernya awal mulai juga disana Dan staf kesana juga saya menggunakan contoh buat menggali diri saya sendiri juga sebetulnya Jadi sangat komentar sekali Terus Jadi ya terima kasih banyak untuk menemukan Pak Sunedai Terus untuk yang tadi yang masalah Market 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 Kalau abstract Ya Apa ya Kayak lebih Karena mungkin sifatnya fleksibul ya Jadi Kayak ditaruh dimana dia bisa ngeblame Apalagi main warna juga Ini bisa lebih mudah diterima untuk Untuk Apa ya Penikmatnya Terlepas dia ngerti atau enggak Aku enggak enggak Tapi Tapi ya Sebisa mungkin saya mencoba untuk mempresentasikan Kayak gini Ya Gitu sih Terus Keinginan tahu Keinginan tahunya juga jadi lebih ya Beberapa orang yang mengkoleksi karya saya Kayak Kenapa sih kamu kok Malah kayak Apa Enggak yang objektif aja Kayak gitu Terus Akhirnya saya mencoba untuk menyajikan apa ya Setelah mungkin Mungkin Kalau misalnya memang Saya enggak bisa masih sesuatu yang objektif Saya mau Bangun suasana Jadi pak di uangin Bapak gitu Misalnya Se Apa ya Sesederhana itu mungkin ya Kayak Akhirnya mungkin market Jadi Ya syukurnya Percaya mungkin Kepada saya Bisa Apa Misalnya kayak Misalnya commission Atau kayak gini Ya Ya Saya Mungkin sama tadi prosesnya Seperti mas Bagi Untuk Apa Bisa Apa ya Role Role model itu tadi Saya menjadi aktor Untuk Apa Misalnya kayak Si A Aku tuh mengalami perjalanan A, B, J, D Ini kayak gitu Ya aku sebisa mungkin tetap Menjaga itu Dan Aku mencoba menjadi dirinya Kayak Mas ada gak lagu yang bisa Komantik waktu Mas waktu itu Gitu Ya sebisa mungkin saya Ya Mencoba untuk menjadi aktornya Kayak gitu Akhirnya Sering berjalanan waktu Peranan bisa diterima Secara merupakan juga Kayak gitu Nah tapi seperti itu Terima kasih Bu Tiara Menarik juga nih Konsep role playnya Udah mulai Kemaat gitu ya Mas Mas Eh Mas Ya Ferdi sama Terakhir Mas Terus nanti Ya mungkin sih Karena aja sih Dulu memang Setelah lulus dari Kaji itu Saya sempat spread Beberapa tahun Biasa 5 tahun itu Menjual Akstrak gitu Ternyata Mungkin industri saat itu Semesta Belum berpihak Jadi saya Nah Saya jual badan Nah maksudnya Disiplin lain Aktor dan lain-lain Jual badan Open deal Mas 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 Iya jadi kayak gitu Dan akhirnya Ketika udah mulai Makin kesini Kayak Harus mulai Mereka kan Market-nya ternyata memang Ada Disana gitu Dan kita harus sabar-sabar gitu Ada market yang mungkin Colektor Satu persatu Hanya mengkontek kita Di ADN Instagram gitu Itu terjadi di New York Sering banget Dan kedua mungkin ada Mungkin yang Lebih yang sifatnya Editor yang design Jadi memang dia Mempercanti peluang gitu Jadi kita sih Mengalir saja gitu Selama Dia mengakwensiasi Jadi ya Dan menutup kemungkinan Untuk market Sumpah itu Di present gallery Atau mungkin Di beli secara langsung Apapun Ya banyak channel-channel lainnya sih Tapi mungkin Setelah kalau saya pelajari Ya berkarya-karya sekali ya Jadi kisah bisa tahu Dimana nih Bahaya kita Senangnya Semana Terima kasih Sekus Sekus Waktu saya ngajak pameran Untuk Infinite Illusion ini Pilihan untuk memilih Mutiara itu adalah pilihan yang memang Didesak untuk harus ada gitu Oleh Oleh gallery gitu Karena Mutiara salah satu Sekarang udah mulai jadi Salah satu Apa Mus-mutin artis Jadi seniman Orang muda Ya Yang udah mulai Banyak dicari Jadi Wah Jadwal saya sulit mas Gak bisa ini Bisa Sebesar mungkin bisa Minimal 2 karya Saya berusaha terasa seperti itu Tapi Saya tidak Tidak mencoba Untuk Menauke Pada problem pasal Sama sekali Tidak Tapi pada problem Apa Keragaman kreatif Yang muncul pada Perempuan muda Abstrak Tapi Yang ingin saya tekankan Sebetulnya Semua seniman Itu memiliki pilihan kreatif yang bisa berbeda-beda Tetapi Mereka juga suatu ketika akan menemukan momentumnya Dan Memang Mereka juga Punya Punya Kewajiban Untuk bisa Memelihara Dan Mencari momentum untuk mereka sendiri Itu yang Saya kira menjadi Penting Karena Sekarang mungkin Menjadi Cukup trend Dengan Dengan segera Lalu abstrak Tapi Setidaknya Momentum harus disebutkan oleh masing-masing seniman Dan Saya kira Apapun Pilihan kreatifnya Pasti akan ada Momentumnya Akan ada Marketnya juga Dan Dan kira-kira Apapun acaranya itu Pagi peluas Pada masing-masing Bidara kreatif itu Itu sih Menurut saya Terima kasih banyak Mas Kus Itu saya kira Statimen penutup Yang Membuat kita Jadi Sebagai Audience Dan saya sebagai moderator Semakin melihat Ketak Berbatasannya Abstrak Ini juga Dari tadi Kalau istilahnya Mutiara Dari soal Besar Sadar Sampai Pasar Iya Bagus ya Lumayan ya Bagus ya Lumayan ya Terima kasih Lalu Tapi Apa Dia Dia Wacananya bergerak Tergantung ruang Habitusnya juga Disini Kita membicarakan Hal-hal yang Mendangan saat Abstrak bisa sampai dibahas Ke hal-hal politis Tapi nanti Ketika kita pindah ke ruang sosial Yang lainnya Abstrak juga menggulirkan Percakapan lain Percakapan yang mungkin Kalau di Farah Hal-hal yang kita agak Alergi gitu Sampai terbata-bata Tadi saya Sampai mikir Ya gimana ya Masar Tapi Penting juga Bahwa semuanya itu Sebetulnya Multidimensi Ini Dan tidak bisa hanya dilihat Dari satu Satu sisi saja Itu juga yang ditawarkan Oleh seni Abstrak gitu kan Infinite illusion Tapi juga Apa Wacana yang tak berbatas Pada saat yang sama Subjektifitas seniman Otoritas orang yang Memperformkan Wacana itu semuanya Penting gitu Itu salah satu hal Yang saya tangkap Dari percakapan kita Hari ini Apa Judulnya apa ya Abstrak Yang abstrak Yang ternyata abstrak Terimakasih banyak Tadi untuk para penanya Isti sama Hendra Pertanyaannya bagus-bagus sekali Itu salam perangsaan Percakapan kita hari ini Terimakasih banyak Untuk semua teman-teman IFA A Yang sudah Menyediakan ruang ini Dan Oh iya Terakhir Ada pesan sponsor Untuk Mas Pus Yang tadi Salah datang ke Ivi ya Sehingga terlambat Saya sarankan Setelah ini ke Ivi lagi Karena jam 7 malam Ada pembayaran 7.30 Oh 7.30 ini Tepat waktu ya Ternyata beda sama Segerupa Segerupanya Rumpuran militan Kalau ternyata 7.30 7.30 Ya Udah dicutuk Jadi jangan terlambat 7.30 malam nanti Ada Kerjasama Pameran Lebo Dengan Indonesian Dramatic Reading Festival Ada pembacaan Naskah Lebo Yang dibacakan oleh Tiga aktor Yang namanya saya Tidak ingat Yang publikasinya belum ada Tapi yang pasti Akan sangat menarik Apalagi juga Untuk memikirkan Bersama-sama Setelah diskusi ini Hubungan Antara Seri empat Dan yang bertunjukan Antara visual Dengan teks Dengan performativitas Jadi banyak Harapannya Setelah itu juga Akan muncul semakin banyak Pantikan-pantikan Setelah kita nonton itu Itu saja Terima kasih banyak Selamat sore Selamat melanjutkan percakapannya Semuanya masih ada disini Tadi kita sudah Berkenalan sedikit Dan tentu saja Bisa dilanjutkan Sambil Selamat sore semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih